Intro Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir melepas kapal peladatar cucut Nusantara karya anak bangsa PT Juragan Kapal Indonesia untuk menjelajah dari Teluk Naga Tangrang menuju Tual Maluku Minggu 14 Juli 2019 Kapal peladatar sebagai media pembelajaran kapal penangkap ikan bagi mahasiswa Politeknik Perikanan Negeri Tual Maluku Kapal ini dikembangkan oleh CEO Adi Lingson saat Adi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia bersama dosen teknik perkapalan UI Hadi Trisnowi Bowo Kemaras Terdikti melalui Direkturat Jenderal Penguatan Inovasi memberikan pendampingan dan pendanaan melalui program perusahaan pemula berbasis teknologi atau PPBT dan program inovasi industri kepada Adi Lingson sejak 2015 hingga saat ini Omset perusahaan ini telah mencapai 6,5 miliar rupiah Kapal akan langsung berlayar ke Politeknik Perikanan Negeri Tual dari Tanjung Pasir dengan estimasi berlayar selama 12 hari Prosesi pelepasan kapal dilakukan di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu dan Pos Angkatan Laut Tanjung Pasir Teluk Naga Tangrang Banten Turut hadir Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Juma NAP dan Posel Tanjung Pasir Letu Laut Deki Dian Kusuma Direktur Inovasi Industri Kemaris Teknik di Santoso Yudo Warsono Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Retno Sumekar Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual Jusron Ali Rahajan Kapal penangkap ikan cucut Nusantara ini akan diserahkan kepada Perkuruan Tinggi Politeknik Perikanan Negeri Tual agar dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dengan konsep teaching industri bagi mahasiswa untuk penangkapan ikan Kapal plat datar ini memiliki dimensi panjang 15,5 meter lebar 4 meter dengan tonase 28 GT Kapasitas tanki bahan bakar 16,4 ton tangki air tawar 7,5 ton dan kapal ini memiliki ruang penyimpanan ikan 20 meter kubik ruang air blast freezer 8 meter kubik mampu membawa kru 10 hingga 13 orang serta dilengkapi kamar mandi dan dapur Kapal dilengkapi dengan navigasi dan telekomunikasi mencakup kompas, GPS, Eco Sounder, VFV Radio, dan SSB Radio Kapal memiliki lifetime hingga 20 tahun dan dapat direcycle Kapal plat datar ini akan kami dorong kalau setelah mendapatkan sertifikasi kami dorong untuk bisa digunakan untuk melayan Indonesia sehingga nanti saya minta kepada Direktur Politeknik dari Politeknik Negeri Tual nanti paling tidak ada program studi bagaimana tentang kapal perikanan yang digunakan untuk para melayan tapi terstandarisasi dengan baik nah inilah yang nanti awal kapal yang dibuat dari Baca ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi anak-anak Indonesia kali ini kemudian Alhamdulillah diberikan kapal yang insya Allah akan kami manfaatkan sebagai media belajar media pengembangan skill bagi mahasiswa kami dan harapannya ke depan pengembangan industri dalam kampus untuk pembelajaran, teaching industri itu bisa berjalan dengan baik nah itu dari sisi pembelajaran kemudian kami berharap ini juga bisa menjadi media untuk riset pengembangan perikanan tangkap alat tangkap dan kapal perikanan kita mendorong ini menjadi salah satu kapal yang akan digunakan di dalam kapal nelayan ke depan karena jenis-jenis yang kita kembangkan ini kan ada berapa? ada yang penumpang untuk wisata misalnya ya wisata air, wisata pulau itu ada yang kita kembangkan itu yang pertama yang kedua yang kita buat itu kemudian kita mengembangkan yang ketiga ini adalah yang untuk kapal penangkap ikan karena kebutuhan ini sebenarnya sangat besar bayangkan kalau di KKP itu untuk pengadaan 5 tahun kemarin itu itu butuh 3.500 kapal tapi hanya bisa terproduksi sekitar 1.000an terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!